Pak Joyo Prono adalah seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk di tengah sawah. Dia hidup sendiri tanpa ada keluarga yang menemaninya, tubuhnya yang tak lagi kekar, masih selalu untuk bekerja. Dulu dia tinggal sama seorang cucu, tapi cucunya ingin mengadu nasib di kota. Dan akhirnya Pak Joyo Prono hidup sebatang kara sampai saat ini, semenjak cucunya pergi. Dia sering sakit-sakitan bahkan sering pingsan di sawah. Warga desa sering menawarinya tempat layak di dalam kampung, akan tetapi Pak Joyo Prono tetap memilih tinggal di gubuk itu. Hingga suatu hari kemalangan pun terjadi. Pak Joyo Prono tak mempedulikan cuaca. Saat itu hujan sangat deras. Petir menyambar kemana-mana. Tapi Pak Joyo Prono tak menghiraukannya, dan tetap menggarap sawah. Akhirnya hal buruk terjadi. Dia tersambar petir. Tubuhnya terbakar. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Semenjak peristiwa itu, suasana desa menjadi semakin mencekam dan sepi. Konon, setelah tujuh hari kematian Pak Joyo Prono, warga desa sering diteror penampakan sosok menyeramkan. Bahkan sosok itu sering muncul pada malam hari dan hampir setiap malam. Sosok itu tak segan untuk mengganggu warga yang keluar malam. Warga meyakini bahwa sosok menyeramkan itu adalah sosok Pak Joyo Prono. Sosok lelaki tua penuh asap dan tangan mengeluarkan api. Sosok itu semakin membuat rasa warga desa, karena sering mengejar para gadis. Sosok Terima kasih telah menonton!